jadi kalau misalnya ada teman-teman, lu lupa ada nih, pengen datang untuk ngeliat atau berminat aduh, opa, nanti, nanti, nanti nanti, nanti, nanti nanti, nanti, nanti bass & drums play guys, balik lagi bersama gue, Roy di sini dan kali ini, gue pengen pergi ke rumah sahabat gue dia itu punya kennel, kennel anjing biasa, satu pemain yang lama banget gitu ya di dunia anjing gitu kan sekitar tahun 90-an lah pertengahan 90 itu, dia udah main anjing dan memproduksi banyak sekali anjing-anjing di sana anjing-anjing yang boleh gue bilang itu anjing-anjing yang bagus top banget gitu kan berawal dari anjing pitbull terus kemudian dia beralih ke anjing American bully terus kemudian juga sekarang-sekarang ini juga banyak dia ternakin untuk anjing-anjing French Bulldog yang lebih sering kita tahu namanya tuh disebut Frenchy nah kayak gimana sih nanti keseruannya ikuti terus ya Nah ini kita udah sampai nih guys kita siap-siap dengerin paduan suara dari anjing-anjing woi ada kura-kura bentar gua buka pintu dulu nih Nah tuh kan gue ada temen gua nih satu lagi nih namanya Toshi apa kabar bener ini ada kura-kura segala nih Aduh dia lagi jemuran sul kata nih Hello Hello Eh ini nama kennelnya nih Legends Bullies Kennel kutusun 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 kutus Terima kasih. Terima kasih. Mau keluar-keluar juga kamu. Nah, sekarang kita ketemu bosnya nih. Eh, Bang Saleh. Om Saleh. Halo. Apa kabar? Baik-baik. Ini buat di Youtube ya. Kita mau bincang-bincang nanti. Gak apa-apa kan, Om? Gak apa-apa. Ayo masuk ke dalam. Nah, ini kita masuk ke dalam nih. Oh, rupanya ada anjingnya, Mas. Bang Aleh. Bang Aleh. Bang Aleh. Bang Aleh. Bang Aleh. Bang Aleh. accomplione. Ini siapa nih namanya nih? Ini ada nama, barang umurnya kurang lebih 1 bulan 3 minggu. Anjirnya apa ini? Ini di American Bully. American Bully. Dalam waktu dekat ini akan dikupir, nanti kalau dikupir kupinya berdiri. Kupinya berdiri nanti. Kenapa sih mesti dikupir bang? Karena ciri khasnya American Bully memang harus dikupir. Nanti akan seperti ini nih. Sampai di usia berapa dia bisa dikupir? Usia 2 bulan. 2 bulan ya. Lebih dari 2 bulan bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Cuma penyembuhannya agak lebih lama. Kalau anjing American Bully ini berarti dia dari Amerika atau gimana? Iya, tamu bulinya dari Amerika. Usia lama antara American Staff of Terrier dengan American Pit Bull. Ada saudaranya waktu pas lahir berapa ekor nih kalau American Bully? Kalau ini saudaranya kebetulan lahirnya 2 ekor doang. Yang ini sama saudaranya lagi tidur nih. Yang ini. Tidak. Halo. Genduk banget ya. Memang ini porsinya kalau American Bully memang gendut atau gimana? Iya. Iya makin genduk, makin montok, makin bagus. Jadi yang membedakan antara American Bully sama Pit Bull itu apa sih bang? Jelas beda ya. Dari postur tubuhnya, anatominya. Itu beda banget. Contohnya dimana aja nih? Poin-poinnya lah. Biar teman-teman ini kan bisa tahu nih beda-beda nih. Dari struktur kepala itu sangat terlihat. Kalau Pit Bull lebih sedikit. Mulutnya lebih sedikit maju. Dari elbow dan juga dari dadanya. Kalau Bully agak sedikit lebar. Dari tulangannya pun juga lebih lebar Bully daripada Pit Bull. Tapi kalau misalnya Bully pasti harus yang porsinya tuh gemuk begini. Iya. Gendut ya? Iya gendut. Ini kalau dewasa kayak ini ya? Iya itu kurang lebih berumur 4 tahunan. Jadi kalau bapaknya dia tuh yang mana? Ini ada juga di luar. Di luar ya sebetulnya. Nah kalau ini papisnya lain nih ya. Ini papis apa nih? Nah kalau ini papis Frenchie. Atau istilahnya French Bulldog. Papis ini ukuran berumur 1,5 bulan. Terus kalau Frenchie sama American Bulli tuh lebih sulit mana sih Bang Saleh? Kalau cara merawatnya jelas lebih sulit French Bulldog. Karena French Bulldog agak sedikit rentan lah. Waktu masih papisnya agak sedikit rentan. Ketimbang American Bulli. Kenapa dia bisa rentan? Berarti sulit dong seharanya? Iya. Tapi harga dia agak sedikit stabil ketimbang American Bulli. Tapi sulitnya waktu pas lagi dia masih kecil aja ya? Iya. Pada saat dia berumur 0 hari sampai 1 bulan. Itu kita harus benar-benar pelaten. Menjaga dan menyusui papis ke induknya. Tapi kalau udah dewasa dia aman? Aman. Kalau udah dewasa dia relatif aman. Ini kupingnya bisa berdiri karena dikupir juga atau gimana nih Bang Saleh? Memang kalau French Bulldog itu indetik dengan genetiknya memang kupingnya berdiri ya. Ini tidak dikupir. Beda dengan Bulli. Kalau Bulli memang dikupir dia baru berdiri. Jadi kalau usia berapa dia berdiri? Ini usia 1,5 bulan udah mulai kupingnya udah mulai berdiri biasanya. Tapi ada juga yang berdiri? Ada. Ada yang masih belum. Tapi kalau dia belum berdiri pasti akan berdiri? Pasti akan berdiri. Nah bedanya dia sama American Bulli itu lebih dimana sih? Dari sizenya jelas beda ya. Kalau French Bulldog itu agak sedikit lebih kecil ketimbang American Bulli. Oke. Dari bentuk ekornya juga biasa. Kalau French Bulldog itu nggak ada ekornya seperti ini. Ini dipotong atau apa? Nggak. Ini memang dari lahir. Dari lahir memang sudah seperti ini. Kayak kelincin ya? Iya benar. Kalau American Bulli. Ada ekornya. Oh. Terus dari segi muka juga beda lah ya? Di segi muka beda. Dia agak, French Bulldog agak sedikit lebih pesek. Kupingnya berdiri. Dari ukuran saiznya juga dia sedikit lebih pendek ketimbang American Bulli. Kalau aktifnya lebih aktif mana nih? Kalau aktif sedikit lebih aktif French Bulldog. French Bulldog. Iya. French Bulldog aktif banget ini. Galak gak sih anjing-anjing kayak French Bulldog? Kalau galak sih nggak ya. Kalau galak nggak. Bawel? Bawel nggak? Kayak istri-istri di rumah tuh? Ya. Dia manja aja sih. Tapi kalau istri di rumah sama ini French Bulldog lebih bawel mana nih? Lebih bawel... Apa? Apa ya? Nggak berani jawab lo ya? Nggak berani jawab. Ntar Bini ngedengerin marah ya? Terus jadinya kalau misalnya orang nih mau piara hunting nih French Bulldog nih tipsnya apa sih? Tipsnya asupan makanan aja sih biasa aja ya. Nutrisinya lengkap. Kalau umur segini biasanya masih dikasih dog food dan susu serta kalsiumnya untuk pembentukan tulang-tulangnya. Karena masih umur kurang dari setahun biasanya pembentukan tulang itu perlu karena dia masih masa pertumbuhan ya. Oke guys. Ini video gue kali ini dan ini yang bisa gue share kali ini. Jadi ini adalah tadi American Bulli. Dan yang ini adalah French Bulldog. Yang kita sering kenal tuh istilahnya dipanggilnya tuh Frenchie. Nah buat teman-teman yang lelupada yang berminat untuk piara anjing jenis ini nih. American Bulli atau Frenchie bisa main-main kesini nih. Dimana alamatnya Bang Saleng? Ayo guys yang mau main silahkan alamat kami ada di Jalan Kelapa Dawetan, Ciracas, Jakarta Timur. Nih lucu-lucu nih. Buat teman di rumah ya kan lebih baik piara anjing daripada piara yang lain. Ya gak? Bener gak sih? Bener bener. Nah gue doain sukses nih buat Bang Saleng biar penelnya maju terus. Dan anjing-anjing ini kalau punya keluarga yang baru gitu kan. Gue sangat mengharapkan buat semua orang yang piara anjing gitu ya. Atau kucing atau apapun lah jenis hewan piara lu. Piara lah yang baik gitu kan. Karena gue sangat-sangat percaya satu hal begini. Kalau kita berbuat baik terhadap alam, maka alam akan kembali berbuat baik kepada kita. Amin? Amin. Amin. Ya udah. Itu aja video gue kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!